Papi aku tuh bangkrut gitu, jadi gara-gara bangkrut dan kebetulan ga hidup aku udah tinggi ya Terus apalagi namanya Beggy kan pengen dong kayak jalan-jalan temen-temen, nonton gitu kan Iya, jadi kayak disitu aku kayak mikir, aduh aku gimana ya buat usaha yang ga pake modal Apa, proses tuh ga mungkin ngebawain hasilnya sih Jadi kairan bener-bener trust the process Betul, dan aku enjoy gitu loh, walaupun itu susah, walaupun itu berdarah-darah, walaupun itu kayak bikin aku ga tidur tuh aku enjoy gitu Welcome to Finfolk Podcast This show that will give you new ideas about money, financial planning, investments, and growth hacking In a fun way Hi folks, welcome back to Finfolk Podcast Nah, kali ini Finfolk lagi bertamu nih ke salah satu kantor di Jakarta Dan pasti kalian udah sering banget denger brandnya, yaitu Something Nah, ini dia nih Dan hari ini kebetulan banget gua bisa berkesempatannya ngobrol bersama foundernya Something sendiri Yaitu Kak Iren Ursula Halo Welcome, Kak Thank you for coming Ya Kak, sibuk apa nih sekarang nih? Mengerjakan Something Sibuk sih sebenernya sibuk Cuman karena aku lebih charse tuh ke bagian kreatif sama branding Jadi kerjaan aku tuh tiap hari tuh lebih kayak mikirin ide Terus kayak mau bikinin campaign apa Terus kayak apa yang perlu Kayak trend apa Kayak gitu tuh kerjaan gua sebenernya lebih ke situ sih Kak Iren mendirikan Something ini sendiri kah? Awalnya aku ada dua orang, aku sama pacar aku Ya which is sekarang udah jadi suami aku Terus sekarang udah ada satu lagi presiden kita Namanya Marcella Jadi sekarang udah ada tiga orang Outsource dong berarti? Iya Oke untuk presiden Sekarang berarti bertiga nih Bertiga Dan awalnya kita mau flashback ya Sekarang kan something udah gede banget nih Pas aku datang kesini juga kayak Wah ini kantornya gede banget folks Jadi sampe jauh banget Dan ini juga salah satu studio yang keren banget ya Tapi kita mau flashback dikit nih Sebelumnya apakah emang udah langsung pindah kesini? Oh enggak, kita tuh udah pindah lapan kali Oh empat kali? Empat kali Jadi pertamanya tuh parah Parah banget Jadi tadi tuh di rumahku sendiri Oke jadi bener-bener start small ya? Bener-bener start small Jadi aku sama suami aku doang Sama admin satu yang buat ngebungusin paket gitu Terus mulai pindah ke Ruko Abis Ruko udah jadi satu Ruko Dua Ruko Terus gak muat lagi tiga Ruko Terus akhirnya pindah lagi ke... Akhirnya pindah lagi ke Marinya Akhirnya berbeda kan sebesar ini Itu di tahun berapa tuh waktu? Start pertama kali? Oh Actually something nya kan udah tiga tahun kan? Tapi sebenernya aku tuh way before that Aku udah mulai dari beauty hall Jadi hall yang PT nya ini Dan e-commerce juga Jadi udah dari lapan tahun lalu sebenernya Di tahun 2014 ya? Ya Eh eh 2013 2014 2014 Oke Nah before that aku sempet research baca-baca ya Katanya kairan sendiri ini dulu sempet mula-mula di justice ya? Iya bener Datangin barang dari PO PO Boleh ceritain gak tuh Kak? Gimana sih startnya? Jadi sebenernya tuh gara-gara papi aku tuh bangkrut gitu Jadi gara-gara bangkrut dan kebetulan gak hidup aku udah tinggi ya? Terus apalagi namanya BG kan pengen dong Kayak jalan-jalan temen-temen Nonton gitu kan Iya Jadi kayak disitu aku kayak mikir Aduh aku gimana ya buat usaha yang gak pake modal gitu loh Oke Jadi mulai dengan justice Karena justice kan kayak cuman Eh mau gak nih beli ini? Gue punya barang ini Kalau mau ayo nitip ke gue gitu kan Berarti PO gitu ya? Betul Jadi kan orang kan yang ngasih uang dulu Jadi aku udah punya modalnya dulu Oke Jadi sebenernya mulai dari situ sih PO nya Terus abis itu baru Apa nih? Melihat peluangan Peluangnya tuh titik baliknya Sampai akhirnya bikin Satu grad segera itu gimana? Oh itu panjang banget Jadi gara-gara PO itu Aku kan ngeliat ya Orang kok orang Indonesia kok rela ya Kayak bayar skincare luar tuh 500 ribu 600 ribu gitu Betul Padahal sebenernya kalo ngerti gradian Dan kebetulan waktu itu aku udah lama ya di bidang ini Jadi aku ngerti gitu loh Kayak let's say Madagaskar centella siatika gitu Itu sebenernya tuh bahan yang bisa Bahan yang bisa kita impor sendiri Cuma mungkin gak ada pemain lokal tuh yang berani buat ngimpor bahan semahal itu Kenapa tuh gak berani? Ya karena mahal Karena gimana kayak centella Iya Kayak centella siatika Indonesia dan centella siatika yang dari luar tuh beda gitu loh Jadi harganya pun juga beda gitu Jadi dari situ ngeliat satu peluang nih Iya Kenapa ya? Oh karena mungkin belum ada player lokal yang berani gitu loh Kayak next levelnya gitu loh Terus juga Oh ternyata gak perlu semahal itu loh gitu loh Buat dapetin skincare yang sebagus itu Gak perlu semahal itu kira-kira awalnya berapa nih? Gak perlu semahal itu kira-kira awalnya berapa nih? Waktu itu Sebenernya model itu didapat dari Beauty Hall sih Tapi kalo ditanya Beauty Hall startnya berapa itu? Dari 300 juta 300 juta untuk start awalnya Tapi untuk somethingnya sendiri itu dari Beauty Hall nya yang ngedanain Berarti ya emang udah ada fondasinya di Beauty Hall Tapi Beauty Hall itu dulunya kita mau tanya sedikit nih Beauty Hall Beauty Hall berarti itu kayak semacam e-commerce nya E-commerce, dia e-commerce beauty khusus special Dia berbagai brand jadi Berbagai brand tapi kita kurasi banget ya Jadi kita tuh ngeliat banyak banget gak cuman produknya Karena produknya bagus is just Produk is just produk ya Tapi yang kita lihat tuh banyak dari fondernya Dari keseriusannya Dari konsepnya Dari dia tuh punya ragam SKU nya seperti apa gitu Berarti dari situ Bener-bener dikurasi banget dari situ Lanjut ke Si stunting Jadi stuntingnya sebenernya baru jalan di 2000 3 tahun lalu 2019 2019 Ya segitu Itu berarti awal-awal pandemik banget Iya bener-bener Jadi pas mulai gak lama pandemik terus kayak aduh Stress ya Ini mungkin problem dari bisnismen gitu Pandemik tiba-tiba Cuman kan Gak ada ngira juga tiba-tiba malah mengedak di pandemiknya Iya jadi ternyata pandemik itu merubah lifestyle yang masyarakat Jadi yang tadinya mungkin dia gak sempat buat skincare-an Ternyata gara-gara di rumah dia jadi sempat gitu buat skincare-an Tapi untuk spending nya gimana? Bukankah masyarakat di saat pandemik Malah ngerang-ngerang spending nih Kita malah growth banget di saat pandemik sih Apa sih yang bikin itu growth banget gitu? Mungkin karena memang kita base-nya di online Karena virtual-nya pun base-nya di online kan Jadi memang ketika kita main online tuh kayak bukan mainan baru gitu loh buat kita Dan kita tuh udah ngerti gitu Oh masyarakat Indonesia tuh butuhnya gini Problem kulit tuh seperti ini gitu Karena ketika kamu beli skincare dari Korea Sama skincare yang udah dietnya sini tuh beda loh Kulit kita sama kulit orang Korea beda banget kan Bener Pasti lah gak mungkin Korea yang gak ada pori-pori sama sekali Bener Karena iklimnya juga beda Betul betul Jadi iklim juga pasti mengaruhi dari tipe jenis kulit di Indonesia ini dong ya Oke Kak Ren aku pengen nanya nih Kan di saat pandemik ini Dimana mungkin bisnis-bisnis pada struggle juga Growth-nya terhambat gitu kan ya Mungkin orang-orang pada ngerang spendingnya Tapi something sendiri itu bisa ya bisa bilang meledak lah ya Growth-nya kan gede banget ya di saat pandemik ya Hingga menjadi seperti sekarang gitu Itu boleh ceritain gak sih Kak? Apakah mungkin ada jatuh bangunnya juga atau gimana? Sebenernya sebelum something itu aku punya tiga brand Tiga brand itu gagal Oke Jadi sebenernya belajar Learning curve juga dong Betul betul Jadi belajar dari situ Akhirnya ketemu something Aku ngerti gitu Jadi yang gak boleh aku lakukan seperti apa Yang harusnya aku lakukan seperti apa Tapi di samping semuanya itu Balik lagi Salah satunya itu adalah Kita harus fokus sama masalah customer kita Jadi jangan sampai bikin produk tapi gak menyelesaikan masalah apa Kadang ada kan orang yang bikin sesuatu atau kayak jual sesuatu Cuma karena ikutan tren aja gitu loh Nah tapi solve problemnya apa gitu Gak ada itu nomor satu sih Terus yang kedua something itu tuh sangat Based on science banget sih Jadi kita tuh kalo bikin skincare Gak cuman bikin Gak cuman e-gradient doang Tapi juga kita lihat E-gradient itu punya latest teknologinya apa sih gitu loh Jadi sedetail itu Sedalem itu ya berarti riset Tapi kan kita punya R&D sendiri Kita punya produk development sendiri Yang buat meracik formulanya sendiri Terus sama yang ketiga Lebih kayak stick sama brand DNA nya sih Karena kan ada orang yang bikin brand Terus dia kayak yang ngeliat tetangga Eh kayaknya itu works ya gitu Padahal terus dia berubah gitu Padahal kan kayak lu Failingnya juga ikut berubah Betul Padahal kayak kamu naksir cewek aja Karena gue suka ceweknya begini kan Tapi kan kalo ceweknya berubah kayak Kok dia jadi kayak gitu Gak suka lagi jadinya Terus tadi aku mau ngomongin yang tadi Soal value Value dari something sendiri apa sih Valuenya dari something sendiri Kita tuh kayak nyediain E-gradient Yang latest e-gradient Terus yang bener-bener ter-target sama Makanya serum kita tuh banyak banget kan Karena kita tuh gak percaya Kalo ada satu serum atau satu produk Yang cocok untuk semua kulit Gak mungkin itu ada satu skin care Yang kamu sekalian semua tuh cocok gitu Karena tiap orang pasti kulitnya beda-beda Betul Even kamu jerawat Jerawat kamu tuh beda loh Menjerawat aku Jerawat aku jerawat hormon Jerawat kamu mungkin jerawat karena bakteri Gitu loh Jadi itu beda banget penanganannya Jadi SKU nya banyak banget Banyak banget Tapi kadang-kadang orang kan suka gak ngerti ya Tapi skin care sebenernya lifestyle tau Jadi ibarat kayak fitness Kalo kamu gak fitness ya Jangan ngarep badan kamu bagus Sama kalo kamu gak pake skin care Jangan ngarep kulit kamu bagus Jadi skin care itu sebenernya adalah sesuatu Dan ini juga bagus juga untuk model bisnisnya Dimana orang bakal terus-menerus ya Mengkonsumsi skin care itu Untuk menjaga kulit dia Terus ngomongin soal tadi Product research punya tim R&D sendiri Apa sih langkah pertama itu dari KRN sendiri Untuk Let's say mau develop new product Solusi Solusi dong Jadi masalahnya customer Indonesia apa Masalah customer kita apa Market research tadi Market research Pertama market research Masalahnya apa nih problemnya Masalahnya apa Mau pake ingredients apa Ingredients ini tuh ada apa aja Terus fit up atau engga Buat orang Indonesia Terus ketika diformulasin kayak gimana Terus boleh share insight Gitu gak sih Kalo misalnya orang Indonesia Kulitnya bisa kayak gimana Mosely ya Mosely itu berminyak dan berjerawat Itu yang paling umum Mosely Tapi Semakin kita menua itu Sebenernya kulit itu jadi makin kering juga Gitu Jadi kulit itu berubah Ada perubahan Berubah Itu pasti berubah Bahkan kalo kamu makan yang gak bener Hari ini tuh kulit kamu bisa beruntusan kan Hmm Kalo kamu lagi makannya bagus-bagus sih Bagus kan Makanya ada good hair day Ini juga ada good skin day Betul betul Jadi berarti setiap orang juga ya Apapun lifestyle dia itu pasti berpengaruh banget Berpengaruh Jadi hati-hati pox ya Jangan makan sembarangan harus dijaga juga Boleh makan sembarangan boleh Tapi skincare nya juga aja Harus dijaga juga Betul Nah tadi kan berarti untuk mendirikan Si Something sendiri ini Itu Mulai dari Yang beauty hall Ya betul Sebelumnya Habis itu apakah ada suntikan dana lagi kah? Apakah cari investor lagi kah? Hmm Along the way Sebenernya kita tuh Bukannya lebih kayak cari investor Karena dari awal tuh kita sebenernya profitable Dan sampai sekarang pun kita profitable Oh betul Jadi udah gak usah cari investor Actually kita punya Punya akhirnya setelah beberapa Kayak satu tahun belakangnya Akhirnya kita menerima investment juga sih Dari Sequoia Capital Oh i see Dan biasanya Sekarang lagi fokusnya mau dimana sih? Apakah produknya kah? Apakah marketingnya Ekspansi segala macem Kita lagi fokus ke ekspansi 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 di luar negeri Dan kita kan udah ada di Malaysia Oh nah semua Dan Vietnam bentar lagi kan Dan kita mau expand itu lebih gede lagi Oh i see Jadi disana berarti harus buka Public juga Dan segala macem Gak sih Tapi company Company official aja Yang bener-bener register Yang ada company nya Jadi semua berarti produknya bakal dari Indonesia Iya Ekspansi Ekspansi Kayak always do the best aja gitu Proses tuh gak mungkin Ngebohongin hasilnya sih Jadi kairan bener-bener Trust the process Betul Dan aku enjoy gitu Walaupun itu susah Walaupun itu berdarah-darah Walaupun itu bikin aku gak tidur tuh Aku enjoy gitu Jadi berarti lebih ke arah Mungkin struggle nya di tadi ya Berdarah-darahnya ibaratnya Kerjanya ya Kerjanya Gak tidurnya Mikirnya Stressnya Pressure nya Lebih kesananya Iya Tapi akhirnya Sekarang nih Udah menjadi susah ini Worth it gak sih Yang dilalui Depends Worth it Atau gak itu sebenernya Depends dari visi Apa tujuan kamu gitu loh Jadi Kalau tujuan yang sekarang ini Tujuan aku Ya worth it lah Worth it lah ya Kira-kira apa sih Yang masih mau disapai dari Let's say end year plan nya nih Untuk something sendiri Apa sih Banyak sebenernya Tapi salah satunya itu Mungkin Lebih ke Ya itu Kita kan lagi expand keluar Aku tuh pengen banget Produk Indonesia itu dipakai sama Orang luar negeri juga Dan itu bukan cuma dipakai ya Tapi bener-bener mereka tuh tau gitu Dia bilang something Oh gue tau brand itu Itu brand Indonesia Pasti Berarti mungkin bisa mengalahkan Skincare-skincare Korea ya Ya Amin gitu ya Dan itu harapan sampingnya ya Untuk Bisa dipakai sama orang-orang luar negeri Dan tau Dan diakui ya sama mereka Betul Diakui juga ya Aku terakhir nih ya Ada ga sih tips-tips buat Folks nih yang sekarang lagi nonton juga Yang pingin jadi Entrepreneur Kayak Karen ini Tipsnya apa sih awal-awalnya gitu Tipsnya itu Jujur Aku tuh Bener-bener udah ber Ber Kayaknya udah seratus kali ada kali Aku bilang aku pengen ngerah Serius Bener Udah capek gitu ya Udah sering banget nangis tuh Udah sering Terus ribut-teribut sama suami aku Udah sering Karena business partner kan ya Iya betul Dan cewek kan baper ya Jadi kan kayak Lagi dapet dikit Terus kayak tertekan dikit Kayak aduh gitu Kayak annoying gitu kan Tapi sebenernya Mungkin nomor satu tuh Jangan nyerah Don't give up ya Terus 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 Jangan ikut-ikutan Jadi jangan pernah tuh kayak ngeliat temen kamu Misalnya nih Jualan collagen drink Enak juga ya dia ya Jualan collagen drink 250 ribu gue juga jual deh gitu Gak kayak gitu loh Sebenernya gak seperti itu Itu tren yang mungkin cuma sesaat Iya Padahal lu gak tau Itu tuh apa sih sebenernya collagen drink Pasarnya siapa sih gitu Itu yang bagus tuh seperti apa sih gitu Jadi balik lagi ke market research tau Siapa customer kita Ya kamu tuh mau nyasar apa Mau ngesolve problem apa Terus kamu tuh ngerti gak Profit kamu kuasai gak Gak gitu Kalau memang kamu kuasai yang menjahit Ya jangan Jangan aneh-ane gitu loh Mulai yang dari kamu memang kuasai dulu Yang memang kamu tuh bisa dulu gitu Oh ya sama jangan ini sih Kalau misalnya mulai itu Kadang-kadang orang kan kayak pengen Oh gue maunya kantor gue yang wah Gue mau tim gue yang lengkap gitu Kayak tiba-tiba yang bisa jadi kayak gini Oh iya Itu salah banget Kalau mikirnya kayak gitu Karena aku tuh percaya Hal bagus itu dimulai dari kecil Jadi bukannya Apa Sesuatu yang besar Tiba-tiba nanti jadi kecil Justru harusnya kecil jadi besar gitu Start small Perpok-pelan-pelan Enjoy the process Enjoy the pain gitu Kalau memang Lu suka sama pengen itu Lu bisa bear the pain Ya oke lu jalanin Oke nice banget ya Terus Aku denger nih Tadi katanya Kak Aran juga Sekarang lagi nyari ya Buat anak-anak yang siapa tau mau kerja Oh ya kita always open sih Always open ya Jadi langsung aja kontak ke HR nya lah ya Iya HR nya HR nya di something Siapapun yang pingin apply ke sini Join our team Timnya something Ngerasain bitu industri itu seperti apa gitu Mau belajar Dan ingin berkembang juga ya Secara pribadi juga Bisa langsung apply ke something ya Folks ya Oke paling itu aja I wish Kak Aran and Tim Something of big success ya Thank you Semua visi-visinya bisa tercapai Thank you Kalau folks masih ada pertanyaan Dan kita bisa diskusi juga ya Di kolom komentar I think that's all I'll see you in the next video Bye 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 Bye